. Kapol Dariau, Irjen Pol Muhammad Iqbal secara resmi melaunching pembentukan Polisi RW serentak secara hybrid di seluruh jajaran Pol Dariau. Program Polisi RW diadakan untuk mengatasi permasalahan keamanan yang berpotensi muncul di tingkat lingkungan RW sesuai surat telegram Kapol Ri tentang pelaksanaan Training of Trainer pengemban strategi Pol Mas dan sosialisasi program Polisi RW di Polres jajaran Pol Dariau. Launching Polisi RW dipusatkan di halaman kantor Gubernur Riau yang dihadiri Gubernur Riau, Syamswar, Kakor Bin Mas Baharkam Pol Ri, Irjen Pol Harisu Dwi Janto seluruh Forkopim Dariau, PJU Pol Dariau, PJU Wali Kota Pekanbaru Muflihun, Kapol Resta Pekanbaru, Kombes Pol Jeffrey R.P. Siagian dan seluruh PJU Pol Resta Pekanbaru, serta diikuti personil Pol Resta Pekanbaru dan personil seluruh Polres jajaran Pol Dariau melalui daring. Kegiatan ini dimulai dengan berbagai pertunjukan yang menggambarkan fungsi dan tugas polisi RW di tengah masyarakat. Selain itu, acara peresmian tersebut juga dihadiri ribuan polisi RW seluruh jajaran yang dilantik baik secara langsung maupun secara daring oleh Kapol Dariau. Hari ini program polisi RW hadir di kita semua. Sebenarnya polisi RW di Provinsi Riau, di jajaran Pol Dariau sudah berjalan, tetapi hari ini adalah momentum kami untuk melonsing secara ofisial, karena kami ingin bahwa masyarakat Riau membantu kami semua. Intinya, Babin Kamdi Mas, Babin Sa yang sudah bagus, kami kuatkan. Semuanya untuk menyapa masyarakat. Ketika polisi RW ini digulirkan, ini diharapkan akan bisa menyentuh langsung kepada kondisi masyarakat yang ada di lapangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapol Dariau dan Bapak Gubernur atas dukungan pelaksanaan launching polisi RW ini. Saya atas nama kabar, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya pelaksanaan launching polisi RW ini sebagai awal bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.